...muda, itu kami akan pastikan, sehingga kemudian dalam seterah tenaga kerja yang merupakan kegasan yang dari wakil gubernur, insya Allah itu akan terlaksana dengan baik dan memastikan bahwa ke depannya keahlian anak-anak muda kita atau bakat anak-anak muda kita, kita akan berikan al yang pasti sehingga kemudian ada penjaluran untuk anak-anak muda. Dan yang terpenting untuk membuka lapangan pekerjaan, pasangan beramal, berkomitmen untuk memberikan bantuan permodalan terhadap para UMKM. Dan kesehatan juga memastikan bahwa BPJS kesehatan yang selama ini menjadi momok bagi masyarakat yang secara ekonominya tidak beruntung, maka ke depan kami ingin memastikan bahwa bersama pemerintah kabupaten, semua BPJS kesehatan, masyarakat, selama setengah dibayar oleh pemerintah daerah. Dan termasuk di dalamnya memastikan meningkatkan prasarana kesehatan. Memastikan di setiap daerah-daerah yang jarak rumah sakit atau jarak ibu kota kabupatennya jauh, kita akan membangun rumah sakit-rumah sakit pertama yang kemudian bisa menjadi rujukan masyarakat-masyarakat di daerah. Apa lagi? Satu kali, satu lagi. Jadi gini, media tidak dalam arti isan pers, saya juga berharap bahwa setiap pernyataan-pernyataan yang berpotensi untuk mencablah, itu hendaknya diberikan, tidak dikutip secara serta-merta, karena ada ruang yang harus kemudian, media harus bisa menjadi pendiduh untuk penyampaian berita-berita. Jadi tidak secara vulgar, contoh seperti kemarin, mestinya secara jujur saya harus mengkritiki KPU tidak memfasilitasi kemarahan-kemarahan kandidat di depan KPU. KPU sebagai penyampaian negara harus mampu membatasi, mengkanal, dan menegur siapapun kandidat itu untuk tidak menyampaikan ujaran kebencian kepada orang lain. Tapi media menyiapkan kan, untuk itu mari kita sama-sama menjaga pemilu damai, supaya ke depan. Sekali lagi, hal-hal seperti tadi juga mestinya media bisa menginstruksi, memberikan instruksi kepada KPU untuk tidak memfasilitasi kemarahan-kemarahan di hadapan penyelenggara. Tapi sekali lagi bahwa Ahmad Ali dan Aka, pasangan beramal, menyikapi pernyataan yang disampaikan oleh satu kandidat kemarin, selalu kami anggap itu adalah sebagai satu nasihat, sebagai satu bentuk pengingat buat kami. Karena apapun, Rusti Mastura itu adalah kakak dan guru kami, sehingga banyak nasihat, banyak pengetahuan mungkin yang kami belum sanggup untuk menangkapnya. Sehingga saya menghimbau kepada seluruh pendukung pasangan beramal untuk tidak terprovokasi dengan berita-berita yang saya akan-akan marah, padahal itu tidak marah, itu adalah bentuk kasih sayang. Terima kasih telah menonton!